Intro Waktu terjadinya hari kiamat Hari kiamat pasti akan tiba, tetapi kepastian akan waktu tibanya hanya Allah yang mengetahuinya Maka jangan percaya kalau ada berita, oh kiai ini ustaz ini tahu kiamat akan tiba Nah, disembunyikan oleh Allah Sengunya bagi Allah lah pengetahuan tentang kiamat tiba Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat yang engkau sebut-sebut kapan akan diberlakukan? Kapan akan terjadi? Sudah dijelaskan, tidak ada yang tahu Katakan wahai Muhammad, aku pun tidak tahu Nah, bisa saja tidak tahu bahwa ada orang akhir zaman merasa tahu pakai hitung lagi Ternyata 2015 sudah kelewat belum kiamat Kan 2015, 2015 kiamat Cuma ada yang percaya Masih ingat ada katanya film 2015 kiamat? Itu kan film Permasalahannya orang gampang percaya Kuntilah anak di film saja dipercaya Yang bolong Pocong Kalau bolong perutnya apa namanya? Hah? Sundal bolong Tidak tahu di mana itu Inna ma'ilmuha inda Allah Sudah disembunyikan ilmunya di hadapan Allah Jadi tidak boleh ada yang pakai hitung-hitungan kiamat gini-gini Imam Isyair, Imam Suhiti pakai hitung-hitungan itu tafsiran bukan memastikan Di saat beliau menjelaskan satu permasalahan Menghitung tentang masa dunia dan sebagainya Bukan memastikan Dan mereka pakai hitungan ilmiah Kalau Nabi menyebut begini-begini Berarti penafsiran yang perlu dimenai lagi Namanya penafsiran Tentang sebuah teks Inna ma'ilmuha inda Rabbi la yuhi Layujalliha liwaktiha illahu Tidak ada yang menampakkan waktunya Kapan kecuali Allah Tidak ada yang tahu kecuali Allah Saat orang-orang bertanya tentang kepada Kapan tibanya hari kiamat Allah memerintahkan Dan Nabi Muhammad Inna ma'ilmuha inda Allah Hanya Allah yang tahu Sudah selain Baginda Nabi juga tidak mengetahui Kapan terjadinya hari kiamat Bahkan dalam hadis Jibril Yang kita hadirkan dalam satu buku Buku tentang syarah hadis Jibril Mata saat itu kapan kiamat akan tiba Malaikat Jibril yang bertanya Nabi menjawab Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya Maksudnya Anda tidak tahu Anda juga tidak tahu Wahai Jibril Sekarang ada akhir zaman Sok tahu Sebenarnya yang beliau sampaikan Di saat ditanya oleh Malaikat Jibril Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas'ail Maksudnya Nabi Muhammad juga tidak mengetahui Kapan tibanya hari kiamat Seperti ketidak tahu Malaikat Jibril yang bertanya kepada beliau Ini adalah Syarah hadis Jibril Ringan Bacaan ringan Ini ada hubungannya juga dengan Iman Islam Ehsan Kemudian sekelumi tentang Kejadian dari akhir Karena di dalam Ehsan itu Yang terakhir setelah Ehsan Ada pertanyaan Malaikat Jibril Dari Nabi Muhammad Tentang hari kiamat Kemudian Malaik Kemudian bagi Nabi Menjelaskan tanda Tanda kiamat Maka ini kitab Hadis Jibril Mohon bagi yang ada Kesempatan Untuk bisa membelinya Nama 6 hari kiamat Banyak sekali Kita sebutkan pada pertanyaan Yang akan datang Hari kiamat tidak akan jatuh Kecuali di hari Jumat Nanti kiamat akan tiba Di hari Jumat Sudahlah Anda tidak melihat Anda yakin saja Sudah selesai Anda orang beriman Dan tepatnya di waktu subuh Di waktu subuh Hingga terbit matahari Wallahu a'lam bis sawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam